cara perbaiki karburator sensor steel yang kalau misalkan dibunyiin dan digas itu akan bunyi ngok lalu mati ya ini yang beraya seperti itu katanya membrannya udah diganti dan masih juga belum nyala ya penyebabnya ada disini nih coba buka terlebih dahulu untuk businya yang udah diganti yang udah diganti membrannya tetapi masih gak hidup nah yang yang tersumbatnya nah yang tersumbatnya itu disini nih ya nah di lubang yang ini nih yang ini lubang yang ini tersumbat itu kemungkinan ada semacam debu ya debu di lubang yang ini jadi bisa kalian pakai bensin seperti ini tuh ya nah pakai bensin dibersihinnya kalau misalkan udah ganti pibran ya pibran itu yang di bawah ini pibran dan masih ya hidupnya gak normal ya hidup sinsonnya jadi ada di lubang yang tadi nah ini membrannya yang disini nah katanya kalau misalkan saringan ini nih ya saringan bensin yang kecil ini kalau misalkan tuh seringan bensin yang kecil ini hilang ya atau gak ada disini nih di lubang ini nah di lubang ini itu gak akan bener ya nyala nya tuh atau hidupnya itu nah di lubang yang ini nih jadi cek aja bisa dibuka itu bisa dibuka kemudian bersihkan pakai bensin ya karetnya juga karetnya juga nanti jangan terbalik ya kalau misalkan terbalik itu pasti gak akan normal hidupnya ya nah ini tutup penutupnya jadi coba kalian bersihkan aja di lubang-lubang yang itu ya kalau misalkan yang tadi karet yang tadi sobek juga itu gak akan bener ya tutupnya kalian yang sudah ganti mimbran mimbran dan masih nyalanya itu gak bener ya kita coba buka yang sebelahnya lagi luang-lubang yang itu buat Mimbran itu yang mana? Mimbran ini hati-hati kalau sobek Jadinya sudah diperbaiki Jadinya sudah diperbaiki Jadinya sudah diperbaiki Tetapi masih juga kalian bisa ganti jarumnya Untuk cara mengganti jarumnya bagaimana? Caranya? Buka dulu karet ini Bukalah pakingnya gitu Nah dibuka dulu Pokoknya dibuka Baik dibuka gitu Dibukain apa? Dibukain apa ya? Buka agar mancar gitu Supaya tidak terlalu Kadang kembali Buka dulu ini Nah dibuka dulu ya Nah ini jarum naun itu Tiup Jadi harus ditiup dari sana Gimana? Kalau misalkan gak Gimana? Gimana? Nah berarti yang tersumbatnya di sebelah sini katanya ya Gimana? Nah berarti yang tersumbatnya di sebelah sini katanya ya Kalau misalkan tersumbat ya kalian tiup aja Tiup manual Kadiok kan diok Nah kesubat Masukannya Balik mah benar Kalau misalkan ini terbalik jadi Gak akan benar ya hidupnya Gimana? Nah Dan itu dimasukkan Oke pokoknya intinya kalau kalian sudah ganti membran dan masih gak nyala Kalian coba aja Lihat di lubang ini Lubang yang ini Lubang yang ini Kalian tiup aja dari sini Kalau misalkan bensinya Muncul dari lubang ini Berarti Yang berpasalah di lubang yang sebelah sana Kalian bisa pakai jarum pentul Atau cotton bud Untuk bersihin Oke jadi seperti itu Sekian dulu Video kali ini Assalamualaikum